Oke, nah Mbak siapa nih, Fethi Mardiani, Bu bagaimana menyikapi suami yang gak pernah inisiatif ngajak pergi istrinya duluan, apa ajakan itu biasanya datang dari pihak istri, oh gitu, oke ada lagi gak, Mbak Vivit 1909, Bagaimana bilang ke suami ya, kalau libur kerja itu tidur aja di rumah, yang kalau libur kerja tidur di rumah ya, oke, geregetan gitu rasanya, saya sibuk ngerjain semuanya, dia jagain anak aja bisa ketiduran, wah, ya, baik, jadi ya, kalau gini ya, laki-laki ini gini, ya, laki-laki, ada memang karakteristik laki-laki, terutama yang tadi introvert ya, Terutama tadi yang, apa namanya, yang pragmatis ya, damai ya, capek gitu, capek, jadi kan dia jarang ngomong nih, jarang marah ya, biasanya laki-laki yang jarang marah, ini bisa jawab yang kedua dulu ya, kan jarang marah, waktu di kantor dia jarang marah, makanya dia cepat capek, lobet, ya, lobet, nah, kemudian, makanya pas hari libur tuh bener-bener dia mau istirahat, sebetulnya, ya, istirahat, nah, coba terima dulu itu, Karena si suami yang pragmatis ini, atau yang damai ini, karena jarang marah, dan selalu mungkin dimarahin, apa, timnya betingkah kah, atau misalnya dia punya pimpinannya-pimpinannya betingkah, dia kan yang diimam aja terus, itu capek banget emang, jadi libur, is libur pada, pada laki-laki, nah, tolong terima dulu ini, ya, karena, jadi berat seorang istri yang punya suami pragmatis, karena istrinya kan koleris nih, Yang aktif banget kerja, yang seneng banget kerja, nah, kalau belum menerima bahwa ini suami saya, memang orang damai, dia cepat capek, maka dia butuh waktu tidur, kalau pas libur, terima dulu itu deh, terima dulu itu, supaya nanti tidak memberatkan, kalau enggak nanti, kasihan suaminya, ya, takutnya apa Bu Isha, takutnya dia cari tempat untuk tidur gimana? Nah, tempat lain di luar rumah cari tidur, untuk tidur, huuuh, naudzubillah binjali, udah lah, biarin aja, ya, malah kita enak, oh dia ada di rumah tidur, ya, nah, memang, memang sih, ee, istri yang memang wataknya koleris, suka, suka gak pernah masuk akal kok, kok tidur sih, aku aja kerja, itu, aku bisa paham banget, karena memang berbeda program di otaknya, ini udah masuk ranah watak lagi ini, ya, masuk ranah watak, maka biarin aja dulu istirahat, nah, coba deh, lihat, lihat perbedaannya, pada saat kita mengetahui suami, yang memang plegmatis, yang damai, memang dia butuh istirahat, terutama waktu liburnya, maka dia ini, ya, secara energi, dia tidak terbebani dengan prasangka-prasangka si istri, nanti lihat deh, dia akan bisa lebih cepat bangunnya, percaya deh, ya, tolong, please, jadi, terima dulu bahwa dia ini adalah orang yang memang kalau libur, libur, ya, jangan kan suaminya ibu nih, ya, siapa aja yang plegmatis, itu kalau libur, ada libur, gitu, libur, libur, gak mau diganggu, gitu, memang, kenapa, orang plegmatis itu capek banget, karena susah marah, dan kemudian juga gak enak marah, ya, gak enak nyuruh, dan dia disuruh-suruh terus, makanya low back, ya, nah, makanya kalau bisa, dalam seminggu itu ada dua hari liburnya, satu untuk istirahat, satu baru untuk dia pergi, ya, main-main sama keluarganya, atau bercengkrama dengan keluarganya, ya, baik, yang pertama tadi, yang ajak istri nih, ya, jadi, gimana caranya supaya ajak, apa, suami mengajak duluan, kan gitu ya, tadi ya, nah, gini aja, ya, emang ada beberapa laki-laki yang memang butuh yang ajak istrinya, gak apa-apa juga, gak apa-apa juga, ya, kita kesini yuk ya, ya, kesini yuk, gak apa-apa, gak apa-apa, ya, nah, sekarang yang paling penting adalah, udah tahu bahwa gak melulu harus suami yang ngajak, gitu, gak apa-apa istri aja yang ngajak, ya, ini juga masuk di rananya suami-suami yang introvert, ya, mau istrinya aja yang ambil keputusan ngajak, gitu, gak apa-apa, ya, enak juga kok, ya, atau bisa jadi, coba ingat-ingat dulu, ya, waktu di awal-awal suami ngajak, istri gak mau, nah, itu yang membuat memori pada laki-laki, alah, percuma saya ngajak, dia gak mau, tunggu aja lah dia yang ngajak, bisa juga kayak gitu, ya, coba ingat-ingat dulu deh, peristiwa sebelumnya, ya, oke, ada lagi siapa nih, Mbak Ina Dulcis, Assalamualaikum Wissam, Waalaikumsalam, saya mau tanya, suami punya prinsip ATM-nya tidak suka dilihat, ya, oke, terus, eh, sebentar, tidak suka dilihat, istri, apakah prinsip ini tidak masalah, oke, terus apa lagi, siapa lagi nih, Mbak Vita.tribunawan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, bagaimana caranya agar suami mendukung segala kegiatan dalam karir istri, karena setiap kali istri mau maju peningkatan karir, pak suami selalu menghalangi dengan berbagai alasan, wow, 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 waduh, ya, baik, teman-teman, para istri, ya, suami itu punya hak juga, punya hak juga, ya, kalau misalnya dia gak mau dikasih tau isi tabungannya, gak mau dilihat ATM-nya, udah liat, biarin aja, ya, Bu Isa udah 29 tahun, gak pernah liat loh, tabungannya ayah Toto, gak pernah tau ATM-nya gimana, gak pernah tau, ya, kenapa, karena Bu Isa tau bahwa suami punya hak, kita terima saja apa yang dia kasih, udah syukur, ya, udah syukur, udah, kenapa, karena laki-laki juga dia punya, apa namanya, punya, harus punya cadangan-cadangan dana untuk apa, investasi lagi untuk dia bekerja, atau mungkin dia mau berikan ke orang tuanya, itu hak dia, kita kelola yang dikasih, gitu, kita dikelola yang dikasih, sudah, syukur sampai situ, ya, jadi kalau ditanya, apakah ini wajar, 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 ya, justru, justru, ya, kita luruskan lagi niat, ya Allah, saya istri yang tidak suka kepo, gitu, ya, supaya apa, supaya suami juga tenang, menjadi tenang, gak selalu diributin, apa segala macam, karena laki-laki kalau terlalu dikontrol sama istrinya, dia malah membangkang, ya, oke, kemudian gimana suami karir istri, aduh, sayang, begini ya sayang, ya, ini kalau ada yang tanya-tanya soal karir istri, ya, Bu Isa paham, ya, ada beberapa perempuan yang punya talenta yang memang bisa di, apa ya, bisa berguna buat orang banyak, Ibu Isa paham banget, gitu, ya, hanya memang, istri di dalam rumah tangga muslim atau keluarga islam ini, kita harus patuh sama suami, bisa jadi suami, kenapa kalau istrinya naik lagi tingkat, dia mulai agak banyak alasan, karena waktunya udah mulai banyak ilang, waktunya udah banyak maka ilang, ya, Bu Isa juga merasa kok, bisa rasa kok, kita perempuan ini, dan memang ada kesempatan untuk kita juga berkarya, bermanfaat buat orang banyak, tapi kalau suami udah kasih kode, ya, jangan main-main, deh, kalau suami udah kasih kode, tahan kaki kita, sudah, ini aja cukup, ya, kayak gitu, ya, jadi maksud Bu Isa bahwa, ya, nggak mesti suami harus selalu dukung karir istri sampai menjulang tinggi, karena apa? Karena nanti waktu terhadap keluarga berkurang, waktu terhadap suami berkurang, waktu terhadap anak berkurang, bisa ke Bu Isa, saya ngatur waktu, nggak mungkin, orang kalau udah karirnya tinggi sampai di rumah memang dia nggak kerja, tapi kepalanya mikirin tentang kerjaan, itu nanti keluarga nggak suka, ya, nah ini, ini harus mulai diingat lagi, kembali ke track, ya, kembali ke track, kita perempuan ini memang, ya, harus patuh sama suami, kalau suami udah kasih kode, ya sudah, ya, kita bikin apa, apa yang bisa kita kerjakan di status karir yang ini, udah manfaatin itu, gitu, ya, kalau Bu Isa, untungnya ya, Bu Isa seneng banget, apa ya istilahnya ya, seneng ngobrol juga sama suami, dan, ya, Alhamdulillah ya, Bu Isa selalu minta sama Allah juga, Ya Allah, kasih kode saya, kalau saya udah kebangetan, udah kebangetan, artinya sudah terlalu banyak kerjaan yang, yang akhirnya melupakan suami, dan anak-anak itu, itu harus kayak gitu, ya, dan itu harus rela loh, dan akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, ya, jangan sampai terlambat sayang, jangan sampai terlambat, nanti waktunya berkurang, suami kita pergi ke orang lain, anak kita juga pergi ke orang tua yang lain, kita nanti nangis, oke, ya, ya,